selamat menikmati ayam kampung ya teman-teman tadi aku tanya dengan anakku mau makan apa ayam ya menunya tidak lepas dari ayam jadi karena aku mau makan ayam juga aku beli ayam kampung ya teman-teman ini rencananya mau aku sup dan di sambal balado itu tadi aku beli wortelnya kentangnya 3 tomatnya 2 sama bumbu campak teman-teman kalau disini namanya ini bumbunya aku giling sendiri ya teman-teman ini aku apa namanya lagi kupas-kupas bawang bawang merah bawang putih jahe dan kunyit kalau aku buat sup tuh pakai kunyit ya teman-teman karena menurut aku kalau yang pakai kunyit agak-agak cantik dan menarik sedikit bentuk kuahnya ada kuning-kuning kalau nggak pakai kunyit tuh putih aja nampaknya tapi tergantung selera ya teman-teman ya semua yang kita lakukan masak apa semua itu tergantung selera masing-masing be yourself ya kan jadi diri sendiri ini aku giling ya teman-teman aku giling sendiri karena kalau beli nanti bumbunya banyak ya teman-teman kurang menarik aja jadi kalau kita giling sendiri jadi kita bisa menakar bawangnya berapa kunyitnya seberapa sedikit jahenya juga bawang putihnya ya kan nanti habis giling ini aku giling juga bumbu campaknya tuh seperti apa namanya tuh yang bulat-bulat kecil tuh namanya merica merica dan ketumbarnya nanti aku giling ya teman-teman sama yang apa namanya tuh yang kecil-kecil tuh bunga lawang itu juga aku agak giling karena bisa digiling kan nanti yang tidak aku giling tuh yang kayak besar-besar tuh nah ini ini aku giling ketumbar sama mericanya ya teman-teman nah tuh giling sendiri lebih enak ya teman-teman serta cepat nah itu kalau menurut aku cepat tapi cuma tergantung selera ya teman-teman nah ini hari ini tadi aku memulainya dengan ke pasar aku belanja mana yang sudah habis ya teman-teman seperti bawang tadi nambah-nambah sedikit nah ini aku tumis ya teman-teman aku tumis bumbu yang tadi masukkan semuanya sekalian bumbu campaknya aku kasih daun bawang perai ya teman-teman dan bawang kalau disini nah kalau aku enggak pakai presto ya teman-teman aku aku ungkap begini aja ayam kampung itu kan keras ya teman-teman ya jadi setelah aku tumis bumbunya aku masukkan ayam dengan air tuh aku tambahkan air aku tutup ya teman-teman karena ayam kampung ini kan agak lama jadi sementara aku melebusnya aku kupas kentang dulu ya teman-teman kentangnya sedikit aja tiga biji tadi aku beli aku masukkan semua ya teman-teman karena nanti aku mau makan 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 dengan makan maksudnya bukan makan mentah sih aku mau merata supnya aja makan dengan kentang ya kan karena jadi ibu-ibu tuh aneh ya teman-teman ya kita masak tapi tidak selera makan walaupun seenak apapun yang dimasak tuh susah kali mau makan jadi ya kayak ginilah sekali-sekali pengen makan pengen makan kayak gini ya ini wortelnya aku pisahkan ya teman-teman karena nanti aku mau masukkan wortelnya dulu biar lembut karena kan wortel ini teksturnya agak keras ya teman-teman nah ini aku apa namanya itu aku tambahkan air lagi ya teman-teman aku tambahkan air lagi nah itu bentuknya masih belum lembut ya teman-teman masukkan wortelnya yang pertama kalau kentang jangan ya teman-teman karena kentang itu dia cepat lembutnya jadi nanti yang agak yang kedua nah ini aku raci daun sop ya teman-teman daun sop dan tomat kalau aku daun sopnya aku masaknya masukkannya terakhir kali ya teman-teman nanti bisa dilihat caranya kayak mana tomatnya aku potong kecil-kecil aku satukan dengan daun sopnya ya teman-teman nah itu bentuknya sementara itu aku apa ya teman-teman aku mau giling cabai dulu rencana aku kan ayamnya separuh mau di sambal belado separuh lagi di sop jadi satu ekor ayam kampung tadi tuh aku buat dua menu jadi gak gak ribet-ribet lagi ya teman-teman sekali sekali jalan aja selesai dua menu begitulah saking simpelnya pemikiran masak pun bisa jadi simpel ya teman-teman nah cabainya aku potong-potong jadi tiga ya teman-teman aku kupas bawang merah bawang putih terus aku giling gilingnya pakai tangan aja ya teman-teman kalau aku lebih suka giling tangan tidak pernah di blender aku belum pernah blender cabai ya teman-teman paling kalau tidak di giling sendiri aku beli yang di pasar jadi agak-agak ada tekstur kasarnya juga ya teman-teman kalau di blender kan terlalu halus kurang terasa cabainya tapi kalau menurut aku giling sendiri lebih cepat juga tergantung tergantung kita juga sih teman-teman ya kan tergantung selera giling sendiri lebih enak ya teman-teman cabainya lebih terasa kalau yang dijual di pasar itu tidak pakai bawang putih ya teman-teman mereka cabai dan bawang merah aja kalau giling sendiri kan kita bisa menakar cabainya bawang merahnya bawang putih aku tidak kasih tomat ya teman-teman karena tomat itu kan kalau cepat basi dia teman-teman kalau misalnya masih ada sisa untuk besok ya kan kalau tidak pakai tomat masih tetap sambalnya masih tetap awet tidak dipanaskan pun tetap enak ya teman-teman sambalnya tapi kalau pakai dikasih tomat itu harus dipanaskan kalau tidak dia basi ya cabainya bisa cepat basi beginilah setiap hari ya teman-teman harus tetap semangat dan sehat mengerjakan semua aktivitasnya aku ini sebelum masak tadi eh habis subuh tadi aku sudah beres-beres ya teman-teman beres-beres rumah nyapu ngepel jadi ini cuma tinggal masak aja karena apa tadi ke pasar kan habis masak nanti cuma beres-beres beres-beres tempat masak sama tinggal cuci piring aja aktivitas yang terus berulang ya teman-teman tapi jangan pernah bosan lakukan dengan ikhlas nah ini udah kering ya kuahnya teman-teman oh iya tadi udah aku masukkan kentangnya ya teman-teman jadi ini kentangnya wortelnya juga udah lembut nih ya teman-teman aku matikan ya kompornya aku pilih yang mau digoreng nah kalau aku ya teman-teman kalau masak ayam kampung kalau yang mau aku goreng itu langsung aku ungkap ya dengan bumbu sopnya jadi nanti pasti goreng itu enak ya teman-teman ada ke udah gak payah lagi dikasih bumbu dan dia apa namanya itu sudah empuk juga boleh dicoba ya teman-teman di rumah aku yang aku goreng yang agak seperti paha yang agak-agak berdaging gitu ya teman-teman jadi sekali jalan aja ungkap ayamnya supnya masak untuk di sambal belado pun udah siap digoreng ini udah masak ayamnya teman-teman jadi nanti pas mengorengnya itu sedikit aja ini aku tambah air tinggal tinggal tunggu mendidih aja airnya ya teman-teman kasih masako kasih garam karena ayamnya sudah masak tinggal tunggu airnya mendidih aja berarti dia sudah masak ini udah mendidih ya teman-teman ini udah masak nih sebenarnya aku kalau aku ya teman-teman udah masak sopnya aku matikan kompornya baru aku masukkan bawang tomat dan daun sop ya teman-teman karena nanti dia tetap segar daun sopnya dan tomatnya tetap segar jadi dia tetap cantik ya teman-teman tidak apa namanya tomatnya tidak jadi layu daun sopnya pun tetap segar nah kayak gitu dia jadinya kalau aku masak daun sop itu kayak gitu lah ini ayamnya ini aku goreng ya teman-teman gorengnya ini sebentar aja karena kan ayamnya tuh udah masak ya teman-teman aku ungkap tadi dengan sekalian dengan di sop tuh sebentar aja teman-teman hanya untuk mengeringkan dia aja ini aku masak cabainya cabai giling cabai giling sendiri ini lebih bentuknya lebih menarik ya teman-teman lebih menggugah selera kalau aku melihatnya aku pun makannya berselera jangan lupa kasih penyedap rasa sama gula ya teman-teman kalau aku masak suka pakai gula nah ini ampelah ya teman-teman hati ayam hati ayam dan apa namanya itu ampelahnya jadi tidak aku goreng karena kalau aku goreng tuh melencik-lencik minyaknya teman-teman jadi saat aku masak cabai ini separuh masak aku masukkan ampelahnya jadi kan nanti dia masak juga kan dia sebenarnya memang udah masak ya teman-teman tinggal mengeringkan aja ini udah selesai ya teman-teman aku masukkan ayam ayamnya ke cabai oke udah selesai teman-teman tinggal diaduk cabainya beginilah aku kalau masak ayam kampung selesai ya teman-teman sekali jalan tinggal apa namanya itu tinggal masukkan ke mangkok jadi supnya ini bisa untuk apa dua kali makan ya teman-teman yang satu lagi aku salin di tupperware yang satu lagi aku salin ke mangkok jadi nanti sore yang di tupperware tinggal dipanaskan aja ya teman-teman kalau mau tahan sampai besok ayamnya dipanaskan lagi tapi kalau cabai tak payah ya teman-teman kalau yang ayam cabai ini gak payah dipanaskan karena dia tidak pakai tomat bisa langsung untuk besok ini habis masak ya teman-teman aku beres-bereskan sampah aku kalau sampah aku masukkan ke dalam tempat kayak gini ya teman-teman jadi tidak berserak kalau sampah kering aku pisahkan ya teman-teman sampah kering sama sampah kering sampah basah yang bekas-bekas makanan pun aku pisahkan ya teman-teman itu ada aku sediakan tempat mangkuk khusus bukan mangkuk ember kecil ya teman-teman aku kasih plastik jadi saat aku cuci piring sampah basah yang bekas-bekas kita makan tuh aku masukkan ke dalam ember yang kecil tuh ya teman-teman atau ember yang merah tuh aku masukkan ke situ jadi aku kumpulkan di satu tempat kalau sampah kering satu tempat jadi tidak berserak ya teman-teman boleh dicoba ya teman-teman biar dapur kita tetap bersih ini aku selesai masak aku cuci piring ya teman-teman cuci piring yang bekas sarapan tadi terus cuci perlengkapan masak juga habis ini beres-beres di tempat masak ya teman-teman beres-beres di tempat masak masih tetap semangat ya teman-teman habis masak tuh masih kita harus masih membersihkan piring membersihkan yang kotor-kotor kadang aku nyapu kalau yang belum disapu ya teman-teman karena aku udah selesai nyapu tadi pagi habis ini aku istirahat ya teman-teman nah habis cuci piringnya lupa dibersihkan tempat cuci piringnya ya teman-teman dikeringkan bekas-bekas sabunnya dibersihkan bekas-bekas apa namanya sampah-sampahnya dibersihkan nah ini aku bersihkan tempat masak ya teman-teman aku bersihkan pakai sun leg pakai apa yang untuk mencuci piring itu aku bersihkan bekas-bekas minyaknya ya teman-teman udah selesai sudah tugas negara terima kasih ya teman-teman sudah nonton vlog aku sudah jangan lupa like dan komen ya teman-teman tetap sehat tetap semangat buat kita ibu-ibu rumah tangga menyelesaikan semua pekerjaan yang setiap hari itu-itu saja yang harus kita kerjakan ya teman-teman terima kasih assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati